Raja Bintang, ini semua berkat kedatanganmu yang tepat waktu. Tanpa bantuanmu, keluarga baikku tidak akan bisa selamat dari bencana ini. Aku khawatir keluargaku akan dimusnahkan. Bai Feng, yang tubuhnya penuh luka, tapi dia dalam semangat yang baik, duduk di aula utama keluarga Bai. Dia memandang Kang Sung Chen, yang telah menyelamatkan keluarga Bai dari bencana ini. Setan gila, orang yang seharusnya berterima kasih bukanlah aku, tapi teman kecil Ye dan yang lainnya. Jika bukan karena bantuan mereka yang mempertaruhkan nyawa, keluarga Jiangku tidak akan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada keluarga Bai-mu. Kang Sung Chen menggelengkan kepalanya dan memberitahu Bai Feng semua yang terjadi pada keluarga Jiang. Dialah yang menyelamatkanmu. Bai Feng sudah menduga bahwa keluarga Jiang mungkin telah diserang juga. Setelah mendengarkan penjelasan Kang Sung Chen, dia mengetahui bahwa Ye Chen Feng adalah pahlawan sejati di balik layar. Dialah yang telah menyelamatkan keluarga Jiang, memungkinkan Kang Sung Chen membawa ahli keluarga Jiang untuk menyelamatkan mereka tepat waktu. Senior, kamu terlalu serius. Inilah hutangku pada keluarga Bai, jadi sudah sewajarnya aku membalasmu, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Ini, teman kecil Ye, bolehkah saya tahu hubungan apa yang Anda miliki dengan keluarga Bai saya? Melihat wajah asing Ye Chen Feng, Bai Feng tidak bisa memikirkan alasan mengapa keluarga Bai telah membantunya. Leluhur tua, Cheng Feng adalah jenius yang saya sebutkan sebelumnya. Dia jenius yang saya temui di kota pembantaian, Bai Feng menjelaskan ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah Bai Feng. Jadi itu dia. Mata Bai Feng melebar, wajah pucatnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Bai Ziking menyebut Ye Chen Feng, dia hanya berada di alam leluhur binatang mistik. Namun, hanya dalam sepuluh tahun, dia tidak hanya menerobos kerana kaisar binatang tempur peringkat satu, dia bahkan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kaisar binatang tempur peringkat lima. Transformasi yang mengejutkan ini membuat Bai Feng merasa itu tidak terbayangkan. Siapa yang mengira bahwa sedikit kebaikan akan benar-benar mengubah nasib keluarga Bai saya? Teman kecil Ye, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, tetapi selama keluarga Bai saya dapat melakukannya, kami pasti akan memuaskan Anda, Bai Feng berjanji dengan emosional. Senior, kamu terlalu sopan. Bagimu, ini mungkin tampak seperti bantuan kecil, tapi bagiku, itu bantuan yang luar biasa. Kamu banyak membantuku, kata Ye Chen Feng, tidak angku maupun rendah hati. Baiklah, cukup basa-basinya. Mari kita mulai bisnis. Kita bisa berterima kasih kepada Cheng Feng setelah kita benar-benar menyelesaikan krisis ini, kata Kang Sung Chen. Baiklah, Bai Feng juga orang yang bebas dan mudah, jadi dia tidak memikirkan masalah rasa terima kasih. Dia berkata, Raja Bintang, saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan dalang dibalik rencana untuk membalikkan situasi benua Singluo saya. Mengerti, Kang Sung Chen mengangguk. Apakah dalang dibalik rencana dari Singluo Heavenly City? Bai Feng mengangkat alisnya sedikit dan bertanya. Kota surgawi Singluo memang terlibat, tetapi dalang dibalik rencana itu bukan mereka. Suku iblis sejati yang menyebabkan pertumpahan darah di benua Singluo lebih dari 30 ribu tahun yang lalu, Kang Sung Chen memberitahu Bai Feng dan yang lainnya segalanya dia tahu. Suku iblis sejati, mereka kembali. Meskipun Bai Feng tidak mengalami malapetaka lebih dari 30 ribu tahun yang lalu, dia telah mendengar betapa menakutkannya suku setan sejati dari lelaki tua keluarga Bai. Jika bukan karena bencana lebih dari 30 ribu tahun yang lalu, benua Singluo akan setara dengan kerajaan ilahi peringkat 9. Tujuan suku iblis sejati kali ini adalah untuk menghancurkan kota surgawi Singluo karena kita memiliki kunci untuk membuka makam kekaisaran Singluo. Kang Sung Chen menganggup dan berkata, berdasarkan situasi saat ini, kunci kuil Senluo dan istana Jasper harus berada di tangan suku setan sejati. Selain dua kunci dari kota surgawi Singluo, mereka hanya membutuhkan dua kunci di tangan kita untuk membuka makam kekaisaran Singluo. Makam kekaisaran Singluo, mereka menginginkan warisan Raja Bintang. Bai Feng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Bukan hanya suku iblis sejati yang menginginkan warisan Raja Bintang, kota surgawi Singluo juga menginginkannya. Lagi pula, Raja Bintang adalah eksistensi yang membunuh Grand Elder Domain Langit. Warisannya harus didambakan oleh nirvana monster tua yang nyata, kata Kang Sung Chen. Sepertinya kamu dan aku harus berhati-hati. Sebelum mereka mencapai tujuan mereka, mereka tidak akan menyerah, kata Bai Feng dengan nada serius. Iya, tapi ada satu orang yang mungkin bisa membantu kita, kata Kang Sung Chen. Maksudmu Zheng Biue? Seberapa berpengalamankah Bai Feng? Dari kata-kata Jiang Xing Chen, dia langsung menebak siapa yang dia maksud. Iya, ini Zheng Biue. Kang Sung Chen menganggup dan berkata, menurut pengamatan saya, situasi Zheng Biue dan Xen Tu berbeda. Xen Tu benar-benar bergabung dengan suku setan sejati, atau lebih tepatnya, kuil Sen Luo adalah bidak catur tersembunyi yang ditinggalkan suku setan sejati di benua Sing Luo. Namun, Zheng Biue berbeda. Jiwanya harus dikendalikan oleh seseorang. Zheng Biue adalah kaisar binatang tempur peringkat 5. Jika jiwanya benar-benar dikendalikan oleh seseorang, maka segel di jiwanya tidak akan kecil. Sing Wang, seberapa percaya diri kamu dalam memecahkan segel di jiwanya? Bai Feng bertanya. Ini, aku harus memiliki peluang 20-30%. Jika kamu bisa membantuku, aku mungkin punya peluang 50%. Kata Kang Sung Chen setelah berpikir sejenak. Senior, kenapa kamu tidak membiarkan junior ini mencoba? Selama segel di jiwa senior Zheng tidak meledak, junior ini memiliki peluang 80% untuk memecahkan segel di jiwa senior Zheng. Ye Chen Feng tiba-tiba berkata. Benar-benar. Bai Feng belum pernah melihat metode Ye Chen Feng sebelumnya, jadi dia tidak tahu betapa menantang metodenya. Namun, Kang Sung Chen tahu tentang metode Ye Chen Feng dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Cheng Feng, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Kata Kang Sung Chen. Jangan khawatir, senior. Aku akan melakukan yang terbaik. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji, tidak ada waktu untuk kalah. Aku akan pergi dan membuka segel jiwa senior Zheng sekarang. Oke. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng, ditemani oleh Kang Sung Chen dan Bai Feng, dua ahli yang dapat mengguncang seluruh benua Xing Luo ini, tiba di ruang rahasia tempat Zheng Biyue di penjara. Cheng Feng, apakah kamu membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu? Kang Sung Chen berdiri di luar ruang rahasia dan bertanya dengan lembut. Tidak perlu. Senior, kamu hanya perlu menjaga di luar ruang rahasia. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan ke sisi Zheng Biyue yang sedang berbaring dengan tenang di atas ranjang batu giok putih. Matanya tertutup dan dia dalam keadaan koma yang dalam. Apakah Zheng Biyue ini benar-benar hidup selama ribuan tahun? Kenapa dia masih begitu muda dan cantik? Melihat Cheng Biyue, yang alisnya seperti bulan sabit dan matanya seperti bintang dingin, Ye Chen Feng hanya bisa mendesah kagum. Kecantikan Cheng Biyue begitu memikat. Terutama kulitnya yang seperti batu giok yang terlihat melalui gaunnya yang robek. Kulitnya yang bulat dan seputih salju menarik perhatian Ye Chen Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa pandangan lagi. Tapi segera, Ye Chen Feng menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mengeluarkan jarum perak panjang dan dengan hati-hati memasukkannya ke kepala Zheng Biyue, perlahan menyentuh batasan yang tersembunyi di laut jiwanya. Setelah berulang kali merasakan dan menguji, Ye Chen Feng merasa bahwa meskipun pembatasan di laut jiwa Zheng Biyue kuat, itu tidak akan meledak saat disentuh. Dia lega, dia menyingkirkan jarum perak dan meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia dengan hati-hati melahap jejak jiwa yang kuat di laut jiwa Zheng Biyue yang mengandung karakteristik iblis. Pembatasan yang mengendalikan kesadaran jiwa Zheng Biyue sangat kuat dan misterius, tapi itu bukanlah ancaman bagi otak pemakan dewa. Seiring waktu berlalu, jejak jiwa di laut jiwa Zheng Biyue perlahan-lahan dimakan oleh otak pemakan dewa. Menjaga di luar ruang rahasia, Kang Sung Chen dan Bai Feng menunggu dengan cemas untuk sementara waktu. Ye Chen Feng berjalan keluar dari ruang rahasia dan berkata perlahan, Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Aku telah menghancurkan jejak jiwa di jejak jiwa Zheng Biyue. Ketika dia bangun, dia seharusnya bisa kembali normal. Apa? Cepat sekali! Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Kang Sung Chen dan Bai Feng membuka mata lebar-lebar dan menatap Ye Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka kehilangan ketenangan dan berseru. 802. Saat malam semakin larut, kediaman lama keluarga Bai berangsur-angsur mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap pembatasan jiwa di laut jiwa Zheng Biyue, Ye Chen Feng pergi ke kamar elegan yang telah diatur khusus oleh keluarga Bai untuknya beristirahat. Ye Chen Feng mengkonsumsi eliksir jiwa tingkat surga. Saat dia memasuki kondisi meditasi dan mulai memurnikan energi obat yang kuat, ketukan ringan di pintu membangunkan Ye Chen Feng. Ziking, kenapa dia di sini begitu terlambat? Merasakan aura Bai Ziking di luar ruangan, Ye Chen Feng segera membuka pintu dan mengundang Bai Ziking ke dalam ruangan. Dia mengenakan gaun panjang sutra yang dengan sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Kulitnya sehalus giyok, tapi wajahnya sangat kuyuh dan matanya merah dan bengkak. Ziking, ada apa? Melihat mata bengkak Bai Ziking karena menangis, Ye Chen Feng bertanya dengan prihatin. Chen Feng, aku mohon padamu untuk menyelamatkan saudaraku, dia sedang sekarat. Bai Ziking menggigit bibirnya dengan erat dan tiba-tiba berlutut di tanah, memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Ziking, tidak sulit untuk menyelamatkannya wakakakmu. Namun, sulit untuk membuatnya pulih tanpa meninggalkan luka tersembunyi. Mungkin membutuhkan banyak barang berharga. Ye Chen Feng dengan lembut membantu Bai Ziking, yang berlutut di tanah dan terisak-isak, sambil berbicara dengan lembut. Chen Feng, aku tahu permintaanku mungkin sedikit kasar, tapi kakakku adalah harapan masa depan keluarga baikku. Jika kamu bisa membuatnya pulih, keluarga baikku akan membayar berapapun harganya. Aku juga akan membayarmu dengan semua yang kumiliki. Bai Ziking menatap mata Ye Chen Feng dan berkata dengan manis. Kamu akan membayarku. Ye Chen Feng menatap wajah halus dan cantik Bai Ziking dan menunjukkan senyum tipis. Ya, aku bisa melayanimu sebagai budak dan bahkan memberimu semua yang kumiliki, termasuk diriku sendiri. Bai Ziking menggigit bibir merahnya dengan erat dan berkata dengan tegas. Baiklah, jangan goda aku lagi. Aku tidak tahan dengan wanita cantik. Ye Chen Feng dengan lembut menggaruk hidung kecil Bai Ziking dan berkata, ayo pergi. Bawa aku ke saudaramu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Terima kasih. Bai Ziking, yang tersipu dan merasa sedikit manis di hatinya, menganggup dan segera membawa Ye Chen Feng ke kamar tempat Bai Ziking berada. Di dalam ruangan, selain Bai Yue yang selama ini menjaga Bai Ziking, kepala keluarga Bai, Bai Qing Tian, juga ada di sana. Pada saat ini, dua tetua berambut putih sedang merawat Bai Ziking dan menyelamatkan nyawa Bai Ziking. Kaka Ye, kamu di sini. Bai Yue, yang menjaga di samping Bai Tiange, segera berdiri saat melihat Ye Chen Feng masuk. Cedera, Ziking, Bai Ziking. Ye Chen Feng menganggup pada Bai Yue sebelum menatap Bai Qing Tian dan bertanya dengan lembut. Tentu saja. Bai Qing Tian sudah tahu bahwa Ye Chen Feng telah merawat Kang Sung Chen dan Jiang Yixian. Dia segera meminta kedua dokter dari keluarga Bai untuk minggir dan membiarkan Ye Chen Feng merawat luka Bai Ziking. Sungguh cedera serius bagi jiwanya. Ketika Ye Chen Feng memeriksa luka Bai Ziking dengan teknik warisannya, dia menyadari bahwa ancaman sebenarnya bagi hidupnya bukanlah luka fisiknya, tetapi luka pada jiwanya. Jiwa Bai Ziking hampir ditembus oleh para ahli dari tiga kekuatan utama dan terluka parah. Cheng Feng, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan saudaraku? Bai Ziking melihat profil sisi halus Ye Chen Feng dan bertanya dengan gugup. Aku akan mencoba yang terbaik. Ye Chen Feng tidak menyangka luka Bai Ziking lebih serius dan menyusahkan daripada yang dia bayangkan. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan kayu pemeliharaan jiwa yang berharga. Kayu pemelihara jiwa, kamu memiliki kayu pemelihara jiwa. Melihat kayu pemeliharaan jiwa yang berisi jiwa yang kuat di tangan Ye Chen Feng, Bai Ziking segera mengenali asal kayu pemeliharaan jiwa. Matanya berbinar karena kegembiraan. Setelah mematahkan sebagian kecil kayu pemeliharaan jiwa, Ye Chen Feng memuntahkan api surgawi hitam dan melelekan kayu pemeliharaan jiwa. Dia memurnikan energi jiwa murni dalam jumlah besar dan menggabungkannya ke laut jiwa Bai Ziking Tian untuk memperbaiki jiwanya yang terluka parah. Kemampuan kayu pemeliharaan jiwa untuk memperbaiki jiwa seseorang jauh melebihi harapan Ye Chen Feng. Setelah menyatu dengan cairan spiritual pemelihara jiwa yang halus, jiwa Bai Ziking yang hancur dengan cepat sembuh. Ketika Ye Chen Feng memutuskan bagian kecil dari kayu pemeliharaan jiwa dan menggabungkannya ke laut jiwa Bai Ziking setelah menyempurnakannya, jiwanya yang hancur dan retak pulih sedikit demi sedikit. Baiklah, jiwa Bai Ziking pada dasarnya telah diperbaiki. Dia seharusnya bisa pulih setelah istirahat sejenak. Sedangkan untuk luka fisiknya, kedua senior ini hampir menyembuhkan mereka. Merasakan bahwa jiwa Bai Ziking tidak lagi dalam bahaya, Ye Chen Feng mengambil kembali kayu pemeliharaan jiwa yang berharga dan berkata perlahan. Terima kasih, terima kasih. Bai Qing Tian merasa bahwa jiwa Bai Ziking benar-benar telah diperbaiki, dan kulitnya telah meningkat pesat. Dia tersenyum penuh terima kasih dan berkata, Ceng Feng, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar kepada keluarga Bai kami. Untuk berterima kasih, saya akan meminjamkan slip giok ini untuk satu malam. Saat dia berbicara, Bai Qing Tian mengeluarkan slip giok emas dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Ziking, kirim Ceng Feng kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Bawa kembali slip giok itu kepadaku besok pagi. Bai Qing Tian berkata dengan lembut sambil menatap Bai Ziking yang cantik dengan senyum tipis. Ya, ayah. Di bawah tatapan Bai Qing Tian, Bai Ziking, yang pipinya agak merah, mengangguk dan pergi bersama Ye Chen Feng. Ayah, kamu ingin kakak perempuan dan Ye Chen Feng bersama? Bai Yue bertanya dengan nada rumit saat dia melihat mereka berdua pergi. Ya, bakat dan kekuatan Ceng Feng adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Jika dia bisa menikah dengan keluarga Bai kita, tidak hanya itu akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga Bai kita, tetapi keluarga Bai kita juga akan membuat lompatan kualitatif dalam waktu dekat dan berdiri di puncak benua Singluo karena dia. Bai Qing Tian mengangguk dan berkata. Tapi ayah, apakah kamu benar-benar berpikir kakak perempuan dapat membuat Ye Chen Feng rela tinggal di keluarga Bai kita? Bai Yue balik bertanya. Ini, tergantung pada pesona kakak perempuanmu. Bai Qing Tian berkata perlahan. Dia tidak memiliki banyak harapan di hatinya. Ziking, apakah ayahmu memintamu ikut denganku karena dia takut aku akan kabur dengan slip giok ini? Setelah memasuki ruangan, Ye Chen Feng menatap Bai Ziking, yang mengikutinya diam-diam, dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Tidak, karena ayah meminjamkan batu giok ini kepadamu, dia secara alami percaya pada karaktermu. Bai Ziking menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya yang kemerahan. Dia menatap mata Ye Chen Feng dan berkata, Ayah memintaku untuk ikut denganmu karena dia ingin aku menawarkan tubuhku. Ah! Melihat wajah lembut dan memikat Bai Ziking dan mendengar kata-katanya yang berani, Ye Chen Feng tertegun. Cheng Feng, kamu menyelamatkanku, menyelamatkan saudaraku, dan menyelamatkan keluarga Baiku. Selain tubuhku yang bersih, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Jika kamu mau, maka ambillah aku. Aku akan memberimu tubuhku, aku tidak akan menyesalinya. Wajah Bai Ziking memerah saat dia berbicara. Matanya yang indah selembut air, dan setelah kata-katanya yang berani, jantungnya mulai berdetak kencang seolah hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Ziking, saya merasa bahwa di antara kita, kita tidak boleh menjalin hubungan transaksional seperti itu. Terlebih lagi, ambisi saya adalah untuk mengejar dao tertinggi. Saya tidak akan membiarkan perasaan pribadi memengaruhi hati kultifasi saya. Meskipun pada saat ini, wajah lembut dan memikat Bai Ziking sangat cantik, begitu indah hingga membuat jantung seseorang berdebar, Ye Chen Feng tetap berpegang teguh pada hatinya dan berbicara dengan bijaksana. Dia ditakdirkan untuk tidak tinggal di benua Xing Luo terlalu lama. Jika dia benar-benar memiliki hubungan paling intim dengan Bai Ziking, itu hanya akan menyebabkan kerugian yang tak ada habisnya. Cheng Feng, aku tahu aku tidak layak untukmu. Aku hanya ingin membalas budimu. Jangan merasa terlalu terbebani di hatimu. Bai Ziking berkata dengan hati-hati. Ekspresinya yang mengharukan membuat orang merasa kasihan padanya. Cukup, Ziking, kamu tidak perlu menggodaku lagi. Jika kamu benar-benar ingin bersamaku, kamu harus mengejar kecepatan kultifasiku terlebih dahulu. Aku tidak dapat menerima kenyataan bahwa kecantikanku akan meninggalkanku. Masa depan, Ye Chen Feng menatap wajah menawan Bai Ziking saat dia berbicara dengan lembut. Ayo, untuk membantumu menerobos ke alam Battle Beast Emperor, aku akan memberimu Daolotus 10.000 tahun ini dan Daokor semu ini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan Daolotus 10.000 tahun dan sudo Daokor dan memberikannya kepada Bai Ziking. Dia juga memberinya tombak ular harta karun surgawi yang hampir tidak berguna baginya. Oke Ziking, aku akan mulai mengembangkan seni suci klan Baimu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menghonsumsi Daolotus 10.000 tahun dan berkultifasi di sini. Terima kasih. Bai Ziking memegang tiga harta yang diberikan Ye Chen Feng padanya dan mengangguk. Dia dengan tegas berkata, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengejar kultifasi Anda. Saya akan membuat Anda menerima saya dan menjadi wanita Anda. 803. Slip Diok ini sebenarnya adalah seni rahasia klan Bai, Kitab Suci Tubuh Emas. Setelah dieksekusi, seluruh tubuh seseorang akan seolah-olah dilemparkan dari emas dan pertahanan mereka akan meningkat sebesar 50%. Ye Chen Feng dengan cepat melihat-lihat Slip Diok dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika dia bisa memahami Kitab Suci Tubuh Emas, pertahanan dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan dia akan sangat dekat dengan artefak Dao kelas menengah. Ye Chen Feng melirik Bai Ziking, yang sedang duduk bersila di atas sajadah dan perlahan-lahan menghonsumsi Daolotus 10.000 tahun. Dia menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menanamkan mantra kultifasi Kitab Suci Tubuh Emas ke dalam pikirannya sebelum mulai berkultifasi. Untuk mengolah Kitab Suci Tubuh Emas, pertama-tama seseorang harus memiliki tubuh fisik yang kuat sebagai fondasinya. Ye Chen Feng telah mengolah tubuh roh sejatinya ke tingkat pertama, dan tubuh fisiknya yang kuat telah sepenuhnya memenuhi persyaratan Kitab Suci Tubuh Emas. Selain kemampuan analisis dan deduksi yang kuat dari otak pemakan dewa, penanaman Kitab Suci Tubuh Emas jauh lebih cepat. Segera, lapisan cahaya keemasan samar menutupi permukaan kulitnya, dan seluruh tubuhnya menjadi gagah dan ilahi. Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam proses mengolah Kitab Suci Tubuh Emas dengan bantuan otak pemakan dewa, tetapi Bai Ziking, yang telah mengonsumsi Dao Lotus 10.000 tahun, benar-benar tenggelam dalam rasa sakit. Karena dia hanya berada di tingkat ketiga dari alam Raja Buas, tubuh fisiknya tidak dapat menahan niat dao yang kuat yang dilepaskan oleh Dao Lotus 10.000 tahun. Meridian dan organnya semuanya rusak pada saat bersamaan, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari pori-porinya. Namun, untuk mengejar kultifasi Ye Chen Feng, Bai Ziking mengertakkan gigi dan bertahan dengan pahit. Dia mengedarkan seni rahasia Baiklan berulang kali, menyempurnakan niat dao yang dikeluarkan oleh Dao Lotus 10.000 tahun. Dia menyempurnakan niat dao, memurnikan tubuhnya, dan meningkatkan kekuatannya. Meskipun kemauan Bai Ziking kuat dan hatinya dari dao bela diri cukup kuat, wawasan dao terkandung dalam Dao Lotus 10.000 tahun terlalu menakutkan. Bai Ziking menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan berkultifasi dengan pahit selama lebih dari dua jam sebelum dia secara bertahap tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meridiannya dipenuhi dengan retakan yang saling silang, dan darah merembes keluar dari tubuhnya bahkan merembes melalui pakaiannya. Kesadarannya sedikit kabur. Saat Bai Ziking berada di ambang kehancuran, arus hangat tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, menekan energi yang melonjak di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mentransmisikan nyanyian kultifasi dari konstelasi ilahi enam meridian ke dalam pikiran Bai Ziking. Jaga pikiranmu dan berkultifasi sesuai dengan instruksiku. Sempurnakan energi Dao Lotus ke dalam tubuhmu. Dengan bantuan Ye Chen Feng, Bai Ziking mencoba yang terbaik untuk berkonsentrasi dan mulai menumbuhkan perisai ilahi enam meridian. Saat fajar menyingsing, Bai Ziking, yang telah menyatu dengan kekuatan yang cukup dan dengan bantuan tanpa pamrih dari Ye Chen Feng, membudidayakan perisai ketuhanan enam meridian ke tingkat ketiga dari tahap pemurnian Jeroan. Adapun niat Dao yang dirilis oleh Dao Lotus 10.000 tahun, Ye Chen Feng juga perlahan menekannya ke dalam tubuh Bai Ziking. Setelah menyatu dengan Dao Lotus 10.000 tahun, pemahaman Bai Ziking tentang niat Dao Yin telah naik ke tingkat ketiga. Fondasi kultifasinya menjadi sangat kokoh, dan hambatan kultifasinya telah mengendur. Dia bisa menerobos ke tingkat keempat dari alam raja binatang penentang setiap saat. Ziking, kamu sedikit sembrono tadi malam. Dao Lotus 10.000 tahun ini sangat tua sehingga bahkan raja binatang penentang tingkat kelima akan merasa sulit untuk menekan niat Dao yang terkandung di dalamnya, apalagi seseorang sepertimu. Ye Chen Feng memandang Bai Ziking, yang berlumuran darah dan memiliki ekspresi yang menyedihkan, dan berkata dengan lembut. Aku tahu kamu akan menyelamatkanku pada saat genting. Bai Ziking mengungkapkan senyum menawan dan berkata dengan licik. Ai, kamu, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum tak berdaya dan mengembalikan slip dioksini tubuh emas ke Bai Ziking. Ziking, kembangkan perisai ilahi enam meridian yang kuberikan padamu. Jika kau bisa berkultivasi ke tingkat ke enam dari tahap pembersihan sum-sum, tubuh fisikmu akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat itu, mengembangkan seni tubuh emas klan Bai akan menjadi hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kata Ye Chen Feng perlahan. Terima kasih, Bai Ziking berkata dengan manis. Baiklah, Ziking, kamu terlihat sedikit menakutkan sekarang. Cepat dan mandi, Ye Chen Feng berkata dengan bercanda. Saat Bai Ziking hendak meninggalkan ruangan, dia melihat Bai Feng muncul di halaman. Wajahnya sedikit memerah, dan dia buru-buru membungkuk. Leluhur. Melihat Bai Ziking yang cantik dan menawan mengenakan pakaian berlumuran darah, Bai Feng dengan santai bertanya, Ziking, mengapa kamu berdarah begitu banyak? Apa yang kamu dan Cheng Feng lakukan di kamar tadi malam? Senior, jangan salah paham. Kami hanya berkultivasi tadi malam dan tidak melakukan apa-apa lagi. Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan tersenyum pahit. Kamu hanya berkultivasi, kata Bai Feng dengan sedikit kekecewaan. Sebenarnya, kamu bisa melakukan sesuatu yang lain. Kamu Chen Feng. Leluhur, aku akan pergi dulu. Bai Ziking dengan malu-malu melirik Ye Chen Feng, lalu lari secepat mungkin. Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya pagi-pagi sekali? Ye Chen Feng mengubah topik saat dia melihat Bai Feng yang tidak terkendali, yang tidak bertingkah seperti orang tua. Cheng Feng, aku tidak suka berhutang budi pada orang lain. Kamu menyelamatkanku dan Bai Klanku, jadi aku harus membayar hutang ini. Sini, aku akan memberikan ini padamu. Saat dia berbicara, Bai Feng mengeluarkan kristal merah darah yang tingginya setengah inci dan tampak seperti kristal dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Senior, ini. Melihat kristal berwarna merah darah, Ye Chen Feng merasa itu luar biasa dan bertanya. Aku memperoleh ini dari reruntuhan kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini berisi niat dao pedang yang kuat. Bai Feng menjelaskan secara detail. Aku bisa menumbuhkan niat pedang dao ke lapisan surgawi ketujuh karena kristal pedang dao ini. Pedang dao kristal Ye Chen Feng tahu nilai pedang dao kristal, dan matanya berbinar. Setelah lebih dari 2000 tahun penelitian, saya merasa ini bukan pedang dao kristal biasa. Ini mengandung kekuatan misterius, tetapi bakat saya terbatas. Setelah bertahun-tahun penelitian, saya masih belum bisa melakukannya. Mengungkap rahasia sebenarnya dari SWAT dao kristal ini. Dan kamu junior paling mengerikan yang pernah kulihat. Mungkin kamu bisa mengungkap rahasia sebenarnya dari SWAT dao kristal ini. Kata Bai Feng sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Ye Chen Feng tidak terus bersikap sopan dan menyimpan pedang dao kristal yang berharga. Oh benar, Cheng Feng. Ketika waktunya tepat, kami akan bersiap untuk pergi ke Istana Jasper dalam beberapa hari untuk melenyapkan dalang di balik Istana Jasper dan menyelesaikan krisis. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk pergi bersama kami. Bai Feng bertanya. Baiklah, senior, panggil saja aku ketika saatnya tiba. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Oh benar, Cheng Feng. Apa pendapatmu tentang Ziking? Saya ingin menikahkannya dengan Anda. Bai Feng mengungkapkan sedikit senyum ambigu saat dia bertanya. Senior, jangan coba-coba menjodohkanku. Ye Chen Feng berkata dengan senyum masam, saya dengan sepenuh hati mengejar dao agung tertinggi. Sebelum saya menginjakan kaki di puncak Marsial Dao, saya tidak akan membiarkan terlalu banyak perasaan pribadi memengaruhi hati Marsial Dao saya. Huh, lupakan saja. Mendengar jawaban tegas Ye Chen Feng, Bai Feng menghela nafas pelan dan berkata, Cheng Feng, pelajari suat dao kristal ini dengan baik. Aku pergi. Dengan itu, Bai Feng pergi dengan ekspresi menyesal. Suat dao kristal, apakah benar ada rahasia yang tersembunyi di dalam kristal ini? Kembali ke kamarnya, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang dao kristal berwarna merah darah. Setelah mempelajarinya sebentar, dia memejamkan mata dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke pedang dao kristal. Hum, ini, batasan tersembunyi. Di bawah deteksi berulang dari kekuatan jiwa otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak hanya bisa merasakan niat pedang dao yang kuat yang terkandung dalam pedang dao kristal, tetapi juga samar-samar merasakan bahwa tampaknya ada batasan tersembunyi di kedalaman kristal. Mungkin memang ada rahasia besar yang tersembunyi di suat dao kristal ini. Namun, batasan ini memang sedikit aneh. Agak merepotkan untuk memecahkannya. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Sambil mengendalikan otak pemakan dewa untuk menanamkan niat dao pedang, dia meningkatkan frekuensi dan intensitas radiasi kekuatan jiwa otak pemakan dewa untuk menyerang batasan tersembunyi di kristal pedang dao. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwa dari empat kali lipat otak pemakan dewa yang berevolusi hingga batasnya, sedikit celah muncul di batasan tersembunyi di suat dao kristal, dan sejumlah besar energi darah merembes keluar. 804. Rahasia apa yang tersembunyi di suat dao kristal ini? Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat retakan halus di suat dao kristal. Lagipula, dia hanya menggunakan kurang dari sehari untuk memecahkan rahasia yang telah dipelajari Bai Feng selama lebih dari 2000 tahun. Ini membuatnya merasa seperti dia adalah dewa. Jika Bai Feng mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia akan menjadi gila. Namun, Ye Chen Feng tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengintip rahasia suat dao kristal. Dia mengandalkan otak pemakan dewa yang menantang surga. Tanpa otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak akan bisa memecahkan rahasia pedang dao kristal. Pembatasan tersembunyi di pedang dao kristal retak. Ye Chen Feng membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menanamkan niat pedang dao. Dia memecahkan batasan tersembunyi dan mengintip rahasia sebenarnya pedang dao kristal. Sangat cepat, tiga hari berlalu. Otak pemakan dewa menyerang dengan frekuensi tertinggi selama tiga hari tiga malam. Batasan tersembunyi di suat dao kristal akhirnya retak. Ye Chen Feng merasakan kekuatan jiwa misterius dari suat dao kristal yang membuat jiwa seseorang bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya jiwa pedang misterius yang melampaui kecepatan cahaya keluar dari bagian terdalam pedang dao kristal. Itu menyerang jiwa Ye Chen Feng dan merobek jiwanya. Jika otak pemakan dewa tidak menahan penghancuran cahaya jiwa pedang misterius ini, jiwa Ye Chen Feng akan terkoyak dan lautan jiwanya akan tertusuk. Kekuatan macam apa yang baru saja menyerangku? Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk segera memperbaiki retakan di jiwanya. Namun, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang cahaya jiwa pedang yang menakutkan itu. Setelah serangan pertama, kristal prinsip pedang melepaskan kekuatan pemulihan jiwa yang kuat, langsung merobek segel dan menghancurkan kristal prinsip pedang yang keras. Kemudian, pedang darah seukuran jari muncul di bagian terdalam pedang dao kristal. Ini, ini adalah jiwa pedang. Menemukan pedang darah jiwa di pedang dao kristal, otak pemakan dewa segera mengirimkan pesan penting ke Ye Chen Feng. Itu adalah jiwa pedang yang jarang terlihat di domain surga. Biasanya, pembudidaya pedang terutama mengolah suot dao inten. Ketika seorang kultifator pedang mengolah maksud pedang dao ke tingkat yang sangat tinggi, mereka akan dapat menggabungkan maksud pedang dao mereka dan mengembangkan diagram pedang dao yang lebih kuat. Namun, di antara jutaan pembudidaya pedang, ada juga banyak pengecualian. Mereka akan berjalan di jalur budidaya pedang lain, dan apa yang terutama mereka kembangkan bukanlah diagram dao pedang, tetapi jiwa pedang yang lebih dalam dan misterius. Di domain surga, dari ratusan ribu pembudidaya pedang, sangat sulit untuk menghasilkan seorang ahli yang telah mengembangkan jiwa pedang. Di alam bawah, para ahli yang telah mengembangkan jiwa pedang telah lama menghilang. Alasannya adalah warisan jiwa pedang telah menghilang sejak lama. Bahkan jika seseorang memiliki warisan jiwa pedang, tanpa kondensasi sepuluh ribu tahun, mustahil untuk memadatkan jiwa pedang. Tapi sekarang, Ye Chen Feng telah menemukan jiwa pedang di pedang dao kristal yang diberikan Bai Feng padanya. Ini membuatnya merasa seperti telah dihancurkan menjadi linglung. Aku harus mendapatkan jiwa pedang ini. Kata Ye Chen Feng dengan tekat yang tak tertandingi. Jika dia bisa memurnikan jiwa pedang ini menjadi laut spiritualnya, dia tidak hanya akan memiliki kartu truf yang menantang surga, tetapi kekuatan serangannya juga akan meningkat beberapa kali. Ledakan Pedang dao kristal tidak dapat menahan kekuatan jiwa pedang yang tiba-tiba terbangun dan benar-benar meledak. Jiwa pedang yang hanya sepanjang satu jari dan berwarna merah darah muncul di depan Ye Chen Feng, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ratusan pembunuhan seratus, ruang terlarang Setelah jiwa pedang melarikan diri, Ye Chen Feng segera memanggil seratus delapan bendera susunan dan menyegel ruangan untuk mencegah jiwa pedang melarikan diri. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil dua kartu truf terkuatnya, Chaos Divine Wood dan Nine Dragon Jade Anulus. Dia siap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menekan jiwa pedang yang gelisah yang mengguncang ruang. Engah, engah Ye Chen Feng memuntahkan esensi darah dalam jumlah yang kuat ke Chaos Divine Wood dan Nine Dragon Jade Anulus, merangsang kekuatan dari dua harta tertinggi ini untuk menekan jiwa pedang yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ditekan oleh Chaos Divine Wood dan Nine Dragon Jade Anulus, jiwa pedang segera terjalin dengan lampu pedang yang tak berujung. Itu menyerang dengan ganas, tidak memberi dua harta tertinggi ini kesempatan untuk menekannya. Meskipun jiwa pedang itu menakutkan, itu telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak banyak kekuatan yang tersisa di dalamnya. Tapi, Nine Dragon Jade Anulus adalah Saint Tracer kelas atas dan Chaos Divine Wood adalah salah satu kayu dewa terkuat di alam semesta. Selain Ye Chen Feng memuntahkan esensi darah dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya, serangan jiwa pedang terus-menerus dihancurkan oleh Chaos Divine Wood dan Anulus Sembilan Naga Giyok. Saat serangan pedang jiwa dihancurkan lagi dan lagi oleh Sembilan Naga Jade Anulus dan Chaos Divine Wood, itu menjadi lebih gila lagi. Bila pedang merah darah dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang menakutkan yang berubah menjadi puluhan ribu pedang jiwa. Itu seperti gelombang pedang yang menyapu ke arah Sembilan Naga Jade Anulus dan Chaos Divine Wood. Jika ruangan itu tidak disegel oleh Hundred Killing Array, serangan intens akan menyebabkan ruangan itu runtuh. Nine Dragon Jade Anulus, hancurkan untukku. Setelah ditelan oleh gelombang pedang yang tak ada habisnya, Ye Chen Feng segera mengendalikan Sembilan Naga Giyok Anulus untuk memadatkan naga yang menakutkan. Itu jatuh melalui gelombang pedang, secara paksa merobek celah besar di gelombang pedang. Kemudian, Chaos Divine Wood dengan cepat bergoyang. Kanopi lima warna yang rimbun melepaskan sinar cahaya ilahi lima warna yang menyerang jiwa pedang. Di bawah serangan ganda Sembilan Naga Jade Anulus dan Chaos Divine Wood, serangan jiwa pedang terus-menerus hancur, menyebabkan retakan ruang muncul di ruangan itu. Menekan Sama seperti serangan roh pedang ditembus berulang kali, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menarik tubuhnya secara berlebihan dan mengendalikan Sembilan Naga Giyok Anulus untuk menekan roh pedang dengan keras. Naga yang menakutkan itu mungkin menyebabkan roh pedang bergetar hebat, dan retakan muncul di permukaan pedang. Kemudian, akar lima warna Chaos Divine Wood melilit jiwa pedang yang ditekan oleh Sembilan Naga Giyok Anulus, meningkatkan kekuatan penindasan. Di bawah penindasan ganda Sembilan Naga Jade Anulus dan Chaos Divine Wood, perlawanan jiwa pedang menjadi semakin lemah sampai akhirnya tenang. Otak Pemakan Dewa, Melahap Jiwa Pedang Setelah berhasil menekan jiwa pedang, Ye Chen Feng memanggil Otak Pemakan Dewa dari Laut Jiwa dan mulai melahap jiwa pedang yang ditekan oleh dua harta kardinal. Jiwa pedang mungkin menakutkan, tapi itu tidak bisa menahan melahap otak pemakan dewa. Di bawah kegilaan melahap otak pemakan dewa, kesadaran jiwa pedang secara bertahap hancur dan akhirnya dimakan oleh otak pemakan dewa. Menarik! Pikiran Ye Chen Feng bergerak dan menarik tiga harta kardinal ke dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan otak pemakan dewa, dia menggabungkan pola pedang dao ke dalam jiwa pedang dan mulai menyempurnakannya. Memperbaiki jiwa pedang secara langsung adalah cara paling langsung dan tercepat untuk memadatkan jiwa pedang. Hari-hari berlalu. Saat Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam proses pemurnian jiwa pedang, Bai Feng muncul di luar kamarnya lagi dan membangunkannya dari kultivasinya. Cheng Feng, waktunya sudah matang. Ayo berangkat ke Istana Jasper. Baiklah. Ye Chen Feng menghembuskan seteguk udara keruh. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia telah menggabungkan semua pola dao pedang yang telah dia pahami ke dalam jiwa pedang. Namun, kesulitan memadatkan jiwa pedang berada di luar imajinasinya. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia hanya menyempurnakan seper seribu jiwa pedang. Namun, saat memadatkan jiwa pedang, dia telah mengolah dao pedangnya ke tingkat surgawi ke-7. Kekuatan serangannya telah meningkat ke level lain. Ayo pergi ke Istana Jasper. Setelah bertemu dengan Kang Sung Chen, Zheng Bi Yue, dan yang lainnya, para ahli dari klan Jiang dan Bai mengendarai hewan terbang raksasa dan menuju ke Istana Jasper yang terletak di puncak gunung Jasper. 805. Istana Jasper adalah salah satu dari lima kekuatan transenden di benua Singluo. Itu telah ada selama ratusan ribu tahun. Itu terletak di timur laut benua Singluo, di puncak gunung langit Jasper. Gunung langit Jasper diselimuti kabut langit sepanjang tahun. Ada air terjun dan mata air di gunung, dan makhluk spiritual ada di mana-mana. Begitu seseorang memasuki Jasper Celestial Mountain, mereka akan merasa seperti berada di alam surga. Itu sangat indah sehingga orang akan melupakan rumah. Kita akhirnya tiba di Jasper Celestial Mountain. Ku harap tidak ada hal besar yang terjadi di Istana Jasper. Kalau tidak, aku akan dikutuk oleh Istana Jasper untuk selama-lamanya. Mengenakan gaun sutra hijau Zamrut, berdiri di atas Heavenly Beast terbang, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia tampak muda, tetapi usia sebenarnya setidaknya 8000 tahun. Dia dingin dan cantik, kecantikan yang tak tertandingi dari generasinya, kata Cheng Biyue dengan cemas. Biyue, apakah kamu masih ingat orang yang menekanmu dan dengan paksa memberi tanda pada jiwamu? Seberapa kuat dia? Kang Sung Chen bertanya. Jika saya tidak salah, orang itu adalah ahli kaisar binatang level 6. Zheng Biyue berusaha keras untuk mengingat dan berkata. Kaisar binatang level 6, semua orang tersentak. Bai Qingtian berkata dengan kaget, klan iblis sejati sebenarnya memiliki ahli seperti itu. Kang Sung Chen, Bai Feng, dan Zheng Biyue cukup kuat untuk bertarung melawan ahli kaisar binatang level 6. Namun, mereka belum menembus ke ranah kaisar binatang level 6. Oleh karena itu, Kang Sung Chen merasa tertekan ketika mendengar bahwa ada ahli kaisar binatang level 6 di klan iblis sejati. Huh, itu berkah, bukan kutukan. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Menghadapi ancaman klan iblis sejati, kita tidak punya jalan keluar. Bai Feng menghela nafas pelan. Itu benar. Melihat situasi saat ini, kita hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerang dan bertahan. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan. Bertahan membabi buta hanya akan mempercepatkan kematian kita. Kang Sung Chen menganggup dan berkata. Saat mereka bertiga berbicara, binatang surgawi yang terbang-terbang ke gunung langit Jasper yang rimbun satu demi satu. Saat mereka terbang, jiwa surgawi Ye Chen Feng yang kuat tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah, dan dia dengan cepat berteriak, ada bahaya di depan, semua orang segera hentikan binatang surgawi Anda yang terbang. Cheng Feng, apa yang kamu temukan di depan? Meskipun Kang Sung Chen dan dua lainnya jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng, jiwa mereka tidak sekuat Ye Chen Feng, yang telah mengalami banyak penempaan dan memiliki otak pemakan dewa. Jika aku tidak salah, ada formasi serangan yang kuat yang tersembunyi di pegunungan di depan kita. Jika kita tidak sengaja menyentuhnya, kita akan langsung diserang olehnya. Ye Chen Feng menunjuk ke pegunungan seperti nether dragon dan perlahan berkata. Ada barisan pembunuhan di depan. Kang Sung Chen dan yang lainnya mengikuti arah yang ditunjuk Ye Chen Feng dan melepaskan jiwa mereka yang kuat untuk merasakan sekeliling. Namun, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Perasaanku tidak mungkin salah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan tombak artefak surgawi tingkat rendah dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Ketika tombak menembus kehampaan dan menembus pegunungan seperti nether dragon, sejumlah besar rune tersembunyi muncul dan membentuk kekuatan menakutkan yang menyerang tombak artefak surgawi dengan gila-gilaan. Hanya dalam tiga napas, tombak artefak surgawi dihancurkan oleh kekuatan serangan yang mengerikan. Benar-benar ada susunan pembunuhan. Melihat tombak artefak surgawi yang hancur, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka yakin jika mereka secara tidak sengaja menyentuh susunan tersembunyi di pegunungan di depan mereka, itu akan menimbulkan banyak korban. Cheng Feng, aku menyadari bahwa kamu benar-benar monster. Jiwamu sebenarnya lebih kuat dari kita bertiga. Bai Feng menatap wajah dingin Ye Chen Feng dan berkata dengan kagum. Saya mengalami beberapa pertemuan kebetulan di tahun-tahun awal saya, jadi jiwa saya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Ye Chen berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, ada banyak susunan tersembunyi di Jasper Celestial Mountain ini yang menyegel ruang. Untuk menghindari korban yang tidak perlu, saya menyarankan agar semua orang mengikuti saya dengan berjalan kaki. Baiklah. Di Green Jade Celestial Mountain di mana bahaya mengintai di mana-mana, kelompok itu tidak memaksakan diri. Mereka semua melompat dari spirit bis terbang mereka dan mengikuti Ye Chen Feng, yang sedang berjalan di depan. Seperti ular roh yang menggeliat, mereka terus maju di antara celah formasi penyembunyian. Di bawah jiwa kuat Ye Chen Feng, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Mereka mendaki dengan cepat dan segera mendekati puncak Jasper Celestial Mountain yang diselimuti awan tebal dan kabut. Tunggu. Tepat ketika semua orang siap untuk menyerang ke puncak Jasper Celestial Mountain, membunuh ahli True Demon Clan dan menaklukkan Jasper Celestial Palace, Ye Chen Feng menghentikan mereka lagi. Kali ini, Ye Chen Feng bukan satu-satunya yang merasakan bahaya di depan. Bahkan Kang Sung Chen dan dua lainnya juga merasakan bahayanya. Wajah mereka menunjukkan jejak keseriusan. Sungguh metode yang brilian, formasi yang menakutkan. Saya merasa bahwa jika kaisar binatang level enam menerobos ke dalam formasi ini secara tidak sengaja, saya khawatir bahkan kaisar binatang tingkat enam akan hancur, Ye Chen Feng menggunakan kekuatannya. Dari otak pemakan dewa untuk mempelajari formasi untuk sementara waktu, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Cheng Feng, menurutmu apakah kita bisa menghancurkan arai dengan paksa jika kita bekerja sama? Mata Kang Sung Chen bersinar terang saat dia bertanya dengan suara rendah. Larik di depan kita tidak sederhana. Sebelum kita menemukan inti larik, saya khawatir kita tidak dapat memecahkannya dengan paksa. Saya ingin masuk ke dalam dan menyimpulkan inti larik. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata, Cheng Feng, biarkan aku menemanimu ke dalam arai dan melindungimu saat kamu menyimpulkan inti arai. Zheng Bi Yue, yang memiliki tingkat pengetahuan tertentu dalam susunan, berkata, Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng adalah orang yang menghancurkan jejak jiwa dalam pikirannya, Zheng Bi Yue ingin membalas kebaikan Ye Chen Feng. Jangan khawatir, senior, meskipun arai di depan kita sangat kuat, tidak akan mudah menyakitiku. Namun, sebelum kita memasuki arai, saya ingin meminjam beberapa bendera arai kelas tertinggi. Saya ingin tahu apakah ada yang punya. Ye Chen Feng bertanya. Saya memiliki. Zheng Bi Yue, Bai Qing Tian dan yang lainnya berkata, mereka mengeluarkan bendera susunan kelas tertinggi mereka yang berharga dan meminjamkannya kepada Ye Chen Feng. Baiklah, aku pergi. Ye Chen Feng menyimpan lebih dari 800 bendera arai kelas tertinggi ke dalam universe mirrornya. Dia kemudian menggunakan kemampuan ilahi keluarga Bai, rahasia tubuh emas, untuk meningkatkan pertahanannya hingga 50%. Dia kemudian terbang menuju susunan yang tersembunyi di bawah puncak gunung Jasper. Ini, ini, ini baru beberapa hari, dan Cheng Feng telah mengolah rahasia tubuh emas ke tahap kesempurnaan. Melihat Ye Chen Feng, yang tubuhnya tampak terbuat dari emas, Bai Feng dan para ahli lainnya dari keluarga Bai melebarkan mata mereka dan menatapnya dengan bingung seolah-olah mereka sedang melihat monster. Gemuruh. Ye Chen Feng yang mempesona terbang ke formasi penyembunyian besar, menyebabkan keributan besar. Puluhan ribu pola susunan muncul dalam kehampaan dan diringkas menjadi serangan padat. Mereka menyerang Ye Chen Feng dengan gila-gilaan dan menelannya dalam badai serangan yang tak ada habisnya. Mengandalkan tubuhnya yang dekat dengan artefak dao kelas menengah, Ye Chen Feng dengan kuat menahan serangan luar biasa dari pola formasi. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan situasi sebenarnya dari formasi penyembunyian ini dan menemukan lokasi inti formasi. Raja Bintang, apakah menurutmu Cheng Feng akan baik-baik saja? Melihat Ye Chen Feng, yang dilanda lapisan pola serangan, Zheng Biue yang tak tertandingi bertanya dengan suara rendah. Meskipun aku sudah lama tidak mengenal Cheng Feng, dia jelas bukan orang yang sembrono. Jika dia berani mengambil risiko, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kita hanya harus menunggu dengan sabar. Memikirkan berbagai cara menantang surga Ye Chen Feng, Kang Sung Chen tidak mengkhawatirkan keselamatannya dan menunggu dengan sabar. Setelah setengah jam, Ye Chen Feng tidak dapat menemukan lokasi inti susunan di tengah serangan yang kacau. Tubuhnya yang sebanding dengan artefak dao kelas menengah sama sekali tidak mampu menahan pemboman pola dao yang padat. Ratusan pembunuhan seratus. Ketika tubuh fisik Ye Chen Feng mencapai batasnya, dia memanggil hampir seribu bendera formasi. Mereka berputar di sekitar tubuhnya dan membentuk formasi seratus pembunuhan, menyelimutinya. Dia menggunakan formasi untuk bertahan melawan serangan pola formasi yang mengerikan. Gemuruh. Kedua susunan itu membombardir bersama, memicu gelombang tanpa akhir. Energi yang menakutkan itu seperti gelombang yang bergulung, menyebabkan perubahan besar di ruang angkasa. 806. Array yang bagus. Di tengah formasi susunan yang begitu ganas, Cheng Feng sebenarnya punya waktu untuk meletakkan susunan dalam susunan-susunan untuk bertahan melawan susunan-susunan. Pencapaiannya dalam formasi susunan sebenarnya sangat dalam. Melihat kemunculan tiba-tiba Array seratus pembunuhan yang menyelimuti tubuh Ye Chen Feng dan bertahan melawan puluhan ribu serangan formasi susunan, Bai Feng, Kang Sung Chen, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen Feng telah berkultivasi selama ini. Dia sebenarnya mahir dalam segala hal dan memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam segala hal. Tabrakan antara dua susunan besar mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan mengguncang gunung abadi Jasper, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Saat Ye Chen Feng menggunakan perlindungan hundred killing Array untuk menyimpulkan inti susunan, tiga master klan iblis sejati muncul di luar istana Jasper, menatap susunan besar yang bergetar hebat. Utusan setan hebat, utusan setan darah, penyusup ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi susunan. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakan susunan dalam susunan untuk menghancurkan Array fin surgawi siklus tiga saya. Sekarang basis Array Heavenly Fin Array jelas abis, jika ini terus berlanjut, maka triple cycle Heavenly Fin Array saya cepat atau lambat akan dihancurkan olehnya. Seorang lelaki tua berjubah merah darah dengan janggut putih panjang dan sepasang kacamata berbingkai emas merasakan perubahan dalam susunan fin surgawi tiga siklus dan mengungkapkan ekspresi yang bermartabat. Apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan triple cycle Heavenly Fin Array? Utusan iblis besar dari klan iblis sejati memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh dengan rambut hijau tua yang panjang. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat dia bertanya dengan suara rendah. Ada. Pria tua berjubah merah darah itu menganggup dan tanpa ampun berkata, korbankan para murid istana Jasper dan gunakan daging dan darah mereka untuk meningkatkan kekuatan Array fin surgawi siklus tiga. Selama kekuatan Array fin surgawi siklus tiga dinaikkan ke puncaknya, maka saya dapat mengontrol Array untuk menyempurnakannya sampai mati. Itu sederhana. Utusan setan besar mengungkapkan senyum kejam dan berkata, darah tuan besar, bolehkah saya tahu berapa banyak orang yang perlu kita korbankan untuk meningkatkan kekuatan Array iblis surgawi siklus tiga ke puncaknya. Setidaknya 300. Kata lelaki tua berjubah merah darah itu. Tiga ratus orang terlalu sedikit. Pergi dan tangkap empat ratus murid istana Jasper. Utusan setan besar dengan dingin memerintahkan. Hanya dalam waktu singkat, empat ratus murid dari Irides Chen jadepeles yang penuh luka dan melolong ketakutan dibawa dengan tangan terikat di belakang punggung mereka. Mereka terlempar ke tanah yang dingin. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua dan lemparkan mayat mereka ke formasi Tri-Cycle Heavenly Killing, perintah sesepuh berjubah darah. Tidak, jangan bunuh kami. Mendengar perintah sesepuh berjubah darah, para murid Irides Chen jadepeles jatuh dalam keputus asaan saat mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, para elit dari suku setan sejati tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka terus memenggal kepala mereka dan memanen hidup mereka sebelum melemparkan mayat mereka ke dalam formasi setan surgawi tiga rotasi. Untuk sesaat, tangisan dan tangisan keputus asaan terjalin bersama dan bergema melalui Gunung Abadi Grinjade, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Adapun formasi Viendis Surgawi Tiga Revolusi, itu telah menyatu dengan darah dan ki dari sejumlah besar murid istana warna-warni. Arainya mungkin tumbuh lebih kuat dan lebih kuat karena pola arai ofensif berubah warna menjadi merah darah. Mereka seperti gelombang-begelombang, menabrak hundred kills arai. Suara apa itu? Zheng Biue dan yang lainnya, yang sedang menunggu Ye Chen Feng memecahkan formasi, mendengar teriakan kesakitan yang datang dari Istana Jasper. Ekspresi mereka sedikit berubah. Bajingan dari suku iblis sejati, Aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuh kalian semua. Mendengar teriakan kesakitan dan melihat formasi setan surgawi tiga revolusi berubah menjadi merah darah, Zheng Biue segera menebak bahwa orang-orang dari suku setan sejati kemungkinan besar membantai murid-murid Istana Irideschen-nya. Dia benar-benar jatuh ke dalam kegilaan saat aura pembunuh yang tebal meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Tubuhnya berkedip sedikit saat dia masuk ke formasi setan surgawi tiga revolusi tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Dia ingin membantu Ye Chen Feng menghancurkan formasi dengan paksa dan bergegas ke Istana Irideschen untuk menyelamatkan orang. Namun, formasi setan surgawi tiga revolusi telah menyatu dengan darah dan ki dari 400 murid Istana Warna-Warni. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Darah dan ki dalam formasi kental dan kental, mengikat tubuh Zheng Biue dan merusak tubuhnya, melemahkan serangannya. Tepat ketika Zheng Biue memegang bendera gagak dingin, mengguncang ruang dan merobek darah kental dan ki, lusinan pola susunan seperti ular darah melesat ke arahnya. Serangan langit gagak dingin Zheng Biue dengan cepat mengguncang bendera gagak dingin, membentuk gagak dingin yang menakutkan yang menghancurkan lusinan pola larik. Namun, setelah lusinan pola larik dihancurkan, sejumlah besar pola larik melesat ke arahnya. Mereka bertekad untuk membunuh Zheng Biue, yang telah menerobos masuk ke formasi setan surgawi tiga revolusi. Ketika Zheng Biue dalam bahaya, Kang Sung Chen, Bai Feng, Bai Qingtian, dan Jiang Yixian juga masuk ke formasi setan surgawi tiga revolusi. Mereka muncul di samping Zheng Biue dan menyerang bersama dengannya, menghancurkan pola susunan serangan yang menyerang mereka. Lima lansia, jangan buang energimu. Datanglah ke sisiku dengan cepat. Ye Chen Feng, yang mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi inti susunan, merasakan bahwa Zheng Biue, Kang Sung Chen, dan empat lainnya telah masuk ke dalam formasi setan surgawi tiga revolusi. Dia segera mengirimi mereka transmisi suara dan membimbing mereka ke area yang dicakup oleh Hundred Kill Formation. Cheng Feng, murid istana biu saya dalam bahaya. Bisakah Anda mempercepat kecepatan memecahkan formasi? Zheng Biue, yang matanya merah dan jantungnya berdarah, mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di hatinya dan mendesak dengan cemas. Senior, kekuatan formasi jahat ini tiba-tiba meningkat, membuatnya lebih sulit untuk dihancurkan. Namun, beri aku waktu tiga puluh menit lagi. Aku harus bisa menemukan lokasi inti susunan dan menghancurkan formasi besar ini. Ye Chen Feng, yang juga berada di bawah tekanan besar, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tiga puluh menit. Zheng Biue mengertakan gigi dan terbakar kecemasan. Utusan setan hebat, lebih banyak orang telah memasuki formasi. Dilihat dari kekuatan kelima orang itu, mereka seharusnya adalah Kang Sung Chen, Bai Feng, dan Zheng Biue. Tetua berjubah darah, yang melayang di udara dengan menyilangkan kaki, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, luar biasa, mereka akhirnya memasuki arai. Utusan setan besar mengungkapkan senyum kejam dan kejam. Dia berkata, Grandmaster Blood, terus tingkatkan kekuatan tiga revolusi formasi jahat surgawi dan perbaiki sampai mati. Jika energi darah tidak cukup, maka kita dapat terus membunuh mereka. Mem. Tetua berjubah darah itu mengangguk. Dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang menyatu menjadi tiga revolusi formasi jahat surgawi, memicu energi darah kental di dalamnya. Kekuatan rune merah darah dinaikkan hingga batasnya saat mereka menyerang 100 killing arai milik Ye Chen Feng. Di bawah serangan terkuat tiga revolusi formasi jahat surgawi, serangan seratus pembunuhan arai tiba-tiba dihentikan. Hampir seribu bendera arai kelas atas yang mengelilingi 100 killing arai mulai pecah. Merasa bahwa arai seratus pembunuhan akan segera dipatahkan, Ye Chen Feng tidak panik. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi inti tiga revolusi formasi jahat surgawi. Inti arai ada di sana. Saat 500 bendera arai kelas atas hancur dan 100 killing arai dibombardir oleh rune merah darah, otak pemakan dewa akhirnya menyimpulkan lokasi inti tiga revolusi formasi jahat surgawi. Lima senior, saya telah menemukan inti arai. Mari kita hancurkan arai. Ye Chen Feng memberi tahu lokasi inti tiga revolusi formasi jahat surgawi kepada Kang Sung Chen dan yang lainnya. Bagus. Kang Sung Chen, Zheng Bi Yue, dan yang lainnya mengeluarkan harta dao masing-masing dan bersiap untuk melancarkan serangan fatal. Ratusan pembunuhan seratus, serangan seratus pembunuhan. Teriak Ye Chen Feng. Dia memanipulasi 100 killing arai yang terfragmentasi dan membentuk seratus lampu pembunuh yang menyerang inti Three Revolutions of Heavenly Evil Formation. Saat arai seratus pembunuh menyerang, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengendalikan harta dao mereka dan membombardir inti arai. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Serangan bersama yang diluncurkan oleh semua orang memusnahkan segalanya dan menghancurkan inti tiga revolusi formasi jahat surgawi dalam satu gerakan. Dengan inti susunan yang rusak, tiga revolusi formasi jahat surgawi, yang terintegrasi dengan ki dan darah dari 400 murid istana Jasper, dihancurkan kapan saja. Istana Jasper yang mengjulang tinggi, yang mengambang dengan aura darah kental, muncul di depan semua orang. Ketika Zheng Biue melihat para murid istana Jasper yang telah kehilangan ki dan darah mereka dan berubah menjadi mayat kering, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia berteriak tak terkendali dan mengibarkan bendera gagak dingin untuk membunuh mereka. 807. Tidak bagus, formasi setan langit tiga lingkaran telah rusak. Tetua berjubah darah melebarkan matanya dengan tak percaya. Formasi setan surgawi tiga lingkaran yang telah dihabiskan beberapa bulan untuk mengaturnya rusak begitu cepat. Ekspresi utusan setan besar dan utusan setan darah sedikit berubah. Meskipun mereka kuat dan telah mencapai ranah kaisar binatang tempur level 5, menghadapi Kang Sung Chen, iblis gila, dan Zheng Biue secara langsung masih membuat mereka merasa sedikit tidak percaya diri. Kamu sekelompok sampah, pergi ke neraka. Melihat tumpukan mayat para murid istana Jasper, sifat iblis Zheng Biue benar-benar terangsang. Dia seperti penyihir yang keluar dari neraka, niat membunuhnya meluap. Melambaikan bendera hitam dingin di tangannya, dia dengan liar menyerang utusan setan besar dan utusan setan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara Zheng Biue dan utusan setan besar dan utusan setan darah menyebabkan gelombang kejut besar yang bahkan merusak kehampaan. Menghadapi serangan ganas Zheng Biue, utusan setan besar dan utusan setan darah keduanya didorong mundur. Mereka dengan cepat mengeluarkan artefak dao tingkat rendah mereka untuk mempertahankan diri. Tetapi pada saat ini, Kang Sung Chen dan Bai Feng muncul di samping mereka dan melancarkan serangan sengit ke arah mereka. Dalam sekejap, mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Darah dan ki mereka berjatuhan dengan keras di bawah serangan yang merusak. Utusan setan hebat, utusan setan darah, mari kita membentuk formasi pembunuhan setan lingkaran tiga dan memblokir serangan mereka. Tetua berjubah darah itu terjerat oleh Raja Pembantaian dan juga berada dalam situasi berbahaya. Dia mengandalkan keterampilan gerakannya untuk menghindari serangan cermin instan kuno dan dengan cepat muncul di samping utusan setan besar dan utusan setan darah yang mundur. Dia memanggil pelat formasi hitam dan membentuk formasi pembunuhan setan tiga lingkaran yang menakutkan bersama mereka. Formasi pembunuhan tiga lingkaran Utusan setan besar dan dua lainnya terus menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam pelat formasi hitam. Dengan bantuan pelat formasi, mereka menjalin tiga formasi pembunuhan dan menyerang Kang Sung Chen dan dua lainnya. Cakram pedang kuno surgawi, hancurkan. Bai Feng, yang tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, maju selangkah. Dispedang kuno surgawi muncul di tubuhnya. Di bawah kendalinya, ia dengan cepat berputar seperti pedang naga dan menyerang formasi pembunuhan tiga lingkaran. Tapak bintang bulan matahari. Pada saat yang sama, Kang Sung Chen juga menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang berisi kekuatan matahari, bulan, dan bintang langsung menembus triple killer light, mematahkan serangan yang dilancarkan oleh mereka bertiga. Mati kalian semua, Lotus Diagram, Lotus of Destruction. Zheng Biyue terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam diagram bunga teratai, mengendalikannya untuk membentuk enam teratai destruktif yang mengelilingi trio utusan setan besar. Boom-boom-boom. Enam teratai kehancuran meledak pada saat bersamaan. Power of Destruction yang mengerikan langsung menelan mereka bertiga, menghancurkan tubuh mereka. Formasi pembantaian setan tiga tertinggi, pertahankan. Di tengah kehancuran, utusan setan besar dan dua lainnya segera mendapat dukungan dari misteri aray pembunuh setan tiga keputus asaan untuk menahan serangan bunga teratai yang merusak. Palu bintang jatuh, hancurkan. Memanfaatkan kesempatan ketika utusan setan besar dan dua lainnya tidak dapat bergerak, Kang Sung Chen berjubah putih melangkah ke udara dan menuangkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar ke palu bintang jatuh. Dia mengendalikan falling star hammer untuk tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai seperti gunung yang mengjulang tinggi, menghancurkan dengan momentum yang hebat. Formasi pembantaian setan tiga tertinggi, setan darah muncul. Menghadapi serangan fatal Kang Sung Chen, ekspresi utusan setan besar dan dua lainnya berubah. Mereka semua menyulut darah dan ki mereka, menuangkannya ke dalam formasi pembantaian iblis tiga keputus asaan. Setelah menelan sejumlah besar darah dan ki dilepaskan oleh ketiganya, kekuatan formasi pembantaian iblis tiga keputus asaan ditampilkan secara ekstrim. Setan darah dengan darah mengerikan dan kiter kondensasi di tengah formasi. Itu meraung ke arah langit, seolah-olah berdiri di lautan darah, menyebabkan ruang bergetar. Itu memblokir palu bintang jatuh yang jatuh dari langit. Ledakan. The Falling Star Hammer dengan kejam menabrak tubuh mengerikan iblis darah, meletus dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan. Namun, pukulan fatal seperti itu tidak mampu menghancurkan tubuh iblis darah. Itu dipaksa mundur oleh raungan iblis darah yang mengguncang gunung dan sungai. Pertahanan yang kuat. Kang Sung Chen mengangkat alisnya. Pertahanan iblis darah yang dibentuk oleh formasi pembantaian iblis tiga keputus asaan telah jauh melebihi harapannya. Pukulan fatal The Falling Star Hammer tidak mampu melukainya. Mengandalkan kekuatan absolut untuk mengusir palu bintang jatuh, iblis darah itu sekali lagi mengeluarkan raungan yang menakutkan. Itu membawa niat membunuh tanpa batas saat menyerang Triokang Sung Chen berselisih dengan mereka. Ah! Saat Triokang Sung Chen sedang melawan iblis darah bersama-sama, beberapa ahli keluarga Bai yang telah membunuh jalan mereka ke Istana Jasper tiba-tiba melolong menyakitkan. Mereka langsung dikirim terbang keluar dari Istana Jasper, jatuh ke tanah dalam kekacauan berdarah. Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Utusan setan hitam putih, jagal hutan, jubah hijau, serigala sembilan neter. Melihat sosok yang terbang di udara dan merasakan kekuatan mereka yang kuat, Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya mengungkapkan jejak ekspresi yang bermartabat. Jumlah ahli terkemuka di Istana Jasper berada di luar imajinasi mereka. Iblis gila, Bi Yue, aku akan menyerahkan mereka bertiga padamu. Aku akan pergi membantu. Ekspresi Kang Sung Chen sangat serius. Utusan setan hitam dan putih dan jagal hutan keduanya adalah kaisar binatang level 5. Jika mereka tidak bisa menahan serangan mereka, itu akan membawa kehancuran bagi keluarga Jiang dan Bai. Senior, jagal hutan, serahkan green robe pada kami berempat. Kalian urus yang lain. Situasinya kritis. Ye Chen Feng menargetkan kaisar binatang level 5, jagal hutan, yang dikenal sebagai huangkuan, dan jubah hijau, yang tertutup racun dan telah memahami poison dao wheel ke lapisan ketujuh. Tidak, jagal hutan adalah kaisar binatang level 5. Terlalu berbahaya bagi kalian berempat untuk berurusan dengan mereka berdua. Kang Sung Chen berkata dengan cemas. Senior, jangan khawatir. Kita berempat sudah cukup untuk berurusan dengan mereka berdua. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dalam perjalanan ke Istana Jasper, Ye Chen Feng telah meminta Kang Sung Chen, Bai Feng, dan Zheng Biue untuk 5 kristal langit tingkat rendah dan 300 ribu kristal jiwa tingkat tinggi. Setelah menyatu dengan energi yang cukup, kekuatan swat puppet dikembalikan ke level 5 Beast Emperor. Boneka pedang juga merupakan ketergantungan terbesar Ye Chen Feng untuk berurusan dengan jagal hutan. Aura yang sangat kuat, Cheng Feng sebenarnya memiliki doppelganger yang menakutkan. Merasa aura boneka pedang tidak lebih lemah darinya, Kang Sung Chen merasa lega. Dia mengendalikan Falling Star Hammer untuk menyerang Black and White Demon Envoy yang merupakan ancaman terbesar. Blood River, kamu dan pedang boneka berurusan dengan penjagal hutan. Ling Yu, paman ketiga Fu, ayo bunuh Green Robe dengan cepat. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Setelah mengatakan itu, boneka pedang memegang dua senjata dao tingkat rendah dan Raja Pembantaian menyerang jagal hutan, yang memegang perisai bintang. Ye Chen Feng dan dua lainnya mengepung jubah hijau yang mundur dengan cepat. Jubah hijau, kemana kamu pergi? Ketika Ye Chen Feng melihat jubah hijau mencoba melarikan diri, dia segera menggunakan langkah pedang untuk menghentikannya. Dia mengambil langkah maju dan 70 pola pedang dao terbang seperti hujan pedang, menutup rute pelarian Green Robe. Kemudian, Ling Yu dan Fu King Shan menyerang jubah hijau bersama. Mereka ingin melukainya dengan parah dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Niat dao racun, gas racun mengisi langit. Ling Yu dan Fu King Shan mendekat. Green Robe melepaskan poison dao intennya secara ekstrim. Gas beracun dalam jumlah besar menyebar dari tubuhnya, membentuk gelombang racun yang memenuhi langit. Deat Flame Skyfire, perbaiki. Ketika gelombang racun memenuhi langit, Ye Chen Feng memanggil Deat Flame Skyfire dan memurnikan gas racun dengan gila-gilaan. Dia melindungi tubuh Ling Yu dan Fu King Shan, tidak memberikan kesempatan gas beracun untuk menyerang tubuh mereka. Kemudian, niat lima elemen dao, niat dao hidup dan mati, dan niat dao langit dan bumi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi, mereka membombardir tubuh jubah hijau, menyebabkan darah dan kinya berjatuhan. Dia terpaksa mundur. Sialan, ini baru beberapa hari dan dia menjadi lebih kuat lagi. Setelah dipaksa mundur oleh tiga niat dao Ye Chen Feng yang menyatu, jubah hijau, yang telah menderita kerugian besar, bahkan lebih ketakutan. Dia tidak berani bertarung dengan mereka bertiga dan ingin melarikan diri dengan kecepatannya. Jubah hijau, aku tidak membunuhmu terakhir kali. Hari ini, kamu pasti akan mati. Ye Chen Feng tidak memberi Green Robe kesempatan untuk melarikan diri. Kuali burung Vermillion terbang keluar dari tubuhnya dan menekan kehampaan. Itu melepaskan kekuatan penekan luar biasa yang membatasi kecepatan Green Robe. Ketika jubah hijau mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa merobek kekuatan penekan yang dilepaskan oleh kuali burung Vermillion, Ling Yu menginjak delapan bayangan kera ilahi dan menyerangnya dengan tinju pembingung dewa yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Pukulan itu menembus pertahanannya, mengalah di dadanya, dan membuatnya terbang. 808. Pertempuran menjadi semakin intens. Sejak level 5 Beast Emperor Forest Bacar ditahan oleh Sword Spirit Puppet dan King of Massacre, gas beracunnya memenuhi langit. Jubah hijau yang sangat kuat terluka para oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya. Ini sangat mengurangi tekanan pada keluarga Jiang dan Bai. Di bawah kepemimpinan Kang Sung Chen, Jiang Yixian, dan Bai Qingtian, para ahli dari keluarga Jiang dan Bai secara bertahap menguasai situasi, menekan serangan dari para ahli True Demon Clan dan Shen Luo Hol. Namun, Jiang Yixian dan yang lainnya tahu bahwa pertempuran sebenarnya adalah antara Bai Feng, Zheng Biue, dan utusan setan besar. Setelah Bai Feng dan Zheng Biue dikalahkan, utusan setan besar dan dua lainnya dapat membentuk formasi pembunuhan setan tiga keputus asaan dan membalikkan situasi. Setan gila. Bai Feng juga tahu tanggung jawab berat di pundaknya. Serangannya ditekan oleh Blood Demon yang menakutkan, jadi dia dengan cepat menyalakan Blood Ki-nya dan berubah menjadi bentuk Bis Sol, memasuki kondisi Mad Demon terkuatnya. Fisik Ro S Bai Feng mulai bertarung dengan sekuat tenaga, dan Cheng Biue juga menggunakan kartu Truth terakhirnya. Dia mengaktifkan fisiknya yang kuat, dan kekuatan Yin Extreme dan S Extreme terpancar dari tubuhnya yang indah. Ice Spirit Fisik, Senior Zheng dan Yu Yue sebenarnya memiliki fisik yang sama. Melihat energi dingin yang menyebar seperti peri, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa Zheng Biue memiliki fisik yang sama dengan Fu Yu Yue. Namun, Fu Yu Yue baru saja mengembangkan fisik Ro S, sementara Zheng Biue hampir sepenuhnya menggali potensi fisik Ro S. Raung, raung, raung. Ketika Bai Feng dan Zheng Biue keduanya berubah, utusan setan besar dan utusan setan darah menuangkan Ki darah mereka ke dalam formasi pembunuhan setan tiga keputus asaan dengan segala cara, meningkatkan kekuatan setan darah. Mereka memobilisasi Blood Ki tanpa akhir untuk menyerang Bai Feng dan Zheng Biue, ingin meminjam kekuatan formasi untuk membunuh keduanya. Bai Feng dan Zheng Biue bertarung sengit melawan Blood Demon. Kang Sung Chen, yang bertarung melawan utusan Iblis Hitam Putih sendirian, juga berada dalam pertempuran yang sulit. Meskipun kekuatan Kang Sung Chen jauh lebih unggul daripada utusan Iblis Hitam Putih manapun, keduanya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Selanjutnya, mereka telah menguasai teknik penggabungan tubuh. Mereka telah bertarung ratusan ronde dengan Kang Sung Chen tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kita perlu menemukan titik terobosan. Kalau tidak, jika ini berlarut-larut, saya khawatir itu akan merugikan kita. Kang Sung Chen, yang mengendalikan Falling Star Hammer, memandang Ye Chen Feng. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada Ye Chen Feng. Selama Ye Chen Feng dan dua lainnya dapat dengan cepat membunuh jubah hijau yang sangat kuat dan membantunya, dia akan dapat membalikkan keadaan. Dengan mengandalkan kekuatan ofensif absolutnya, dia akan mampu melukai utusan Iblis Hitam Putih dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Saat Kang Sung Chen menaruh harapannya pada Ye Chen Feng, penjagal hutan, yang memiliki pertahanan yang menakutkan, melolong menyakitkan. Tubuhnya yang kuat jatuh dari langit, membuat lubang besar di tanah. Penjagal hutan terluka. Mata Kang Sung Chen membelalak. Dia tidak percaya bahwa jagal hutan, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya dan memiliki perisai astral, telah terluka. Aku ingin hidupmu. Jagal hutan, yang kepalanya berdarah, merangkak keluar dari lubang. Dia menuangkan kekuatan jiwanya yang kuat ke astral shield dan membuangnya dengan seluruh kekuatannya. Itu merobek ruang dan membombardir boneka pedang. Menghadapi serangan astral shield, Swat Pupet tidak mengelak. Sebaliknya, ia menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir pukulan fatal dari perisai astral. Apa? Melihat wayang pedang memblokir serangan fatal astral shield dengan tubuhnya, jagal hutan sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh. Raja Pembantaian mengambil kesempatan ketika jagal hutan kehilangan perisai astralnya dan mengendalikan cermin kuno ke sana untuk menyerang dengan ganas. Balok cermin kuno ke sana menembus kehampaan dan menyerang tubuh kuat jagal hutan. Taktik Yama Menghadapi cermin kuno ke sana, jagal hutan kembali sadar. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan mengoperasikan taktik Yama secara ekstrim. Dia memegang palu tulang iblis dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin menghancurkan cermin kuno ke sana yang memiliki daya tembus yang kuat. Namun, cermin kuno ke sana adalah harta karun gudau. Kekuatan serangannya bahkan di atas harta karun dao. Di bawah serangan padat cermin kuno ke sana, serangan jagal hutan benar-benar ditekan. Tubuhnya terus-menerus ditembus. Lengannya yang memegang palu tulang iblis mati rasa. Dia hampir tidak bisa menahan devil bone hammer. Astral shield, kembalilah. Ditekan oleh cermin kuno pembantaian, jagal hutan, yang berada dalam bahaya, akan memanggil kembali perisai astral untuk memblokir serangan tembus cermin kuno ke sana. Namun, boneka pedang bereaksi lebih cepat. Itu terus menggunakan tubuhnya untuk memblokir perisai astral, tidak memberi kesempatan kepada jagal hutan untuk memanggilnya kembali. Seni darah iblis surgawi. Tidak dapat memanggil astral shield kembali, penjagal hutan, yang berlumuran darah, melakukan seni darah iblis surgawi. Itu menyulut semua darah di tubuhnya dan menarik potensinya, sangat meningkatkan kekuatannya. Dengan peningkatan kekuatannya, jagal hutan mengabaikan luka di tubuhnya dan dengan cepat mengayunkan palu tulang iblis. Dia menghancurkan cermin kuno ke sana dan dengan cepat mendekati raja pembantaian, ingin membunuhnya. Tali iblis surgawi. Jagal hutan, yang seperti dewa pembunuh dari neraka, mendekat. Raja pembantaian segera membentuk tiga tali iblis surgawi dan mengikat tubuhnya. Setelah itu, raja pembantaian menampilkan keterampilan dao tertinggi, tarian iblis surgawi ke segala arah. Delapan bila iblis besar bergabung bersama dan memaksa jagal hutan, yang mendekatinya, kembali. Luka pedang yang dalam membelah dadanya, dan sejumlah besar darah merembes keluar. Singa emas, bantu aku cepat. Situasinya sangat buruk. Ketika semua orang menyerang dengan sekuat tenaga, jubah hijau, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, segera berteriak kepada pria parubaya berambut emas, kekar, yang sekuat singa. Melihat jubah hijau dalam bahaya, singa emas, yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat 4, mengertakkan gigi dan memaksa tiga kaisar binatang tempur tingkat 3 keluarga Jiang untuk mundur. Dia dengan cepat berbalik, ingin menyelamatkan Green Robe. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ye Chen Feng meraung dan 70 pola dao berbasis pedang ditembakkan dari Emperor Sky Sword. Itu seperti bintang jatuh yang ekstrim saat menembus dada Green Robe. Kuali Hitam Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, jubah hijau segera memuntahkan kuali hitam yang sehitam tinta. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan fatal ini. Sejumlah besar api yang membutakan keluar dari permukaan kuali hitam. Cahaya pedang pembunuh, yang diisi dengan 70 pola dao berbasis pedang, menembus kuali hitam. Itu tidak mengurangi kecepatannya saat menusuk ke arah jubah hitam, yang ekspresinya berubah drastis. Ini memaksanya untuk menghindar dengan cepat. Pekikan Ceritan burung yang tajam terdengar. Fu Qing Shan telah mengaktifkan garis keturunan Green Emperor Rock dan berubah menjadi bayangan rock yang ganas. Dia dengan kejam menabrak tubuh jubah hitam dan menyela penghindarannya. Dao ekstrim dari Suan Ming Bayangan air naga ilusi Tanpa menunggu Raja Singa Emas mendekatinya, kehendak dao yang telah dipahami Ye Chen Feng benar-benar meletus. Tangan kirinya menyerang dengan Force of Extreme Mistik sementara tangan kanannya menyerang dengan bayangan air ilusi seperti naga. Kedua teknik tau bergabung bersama, dan langit dan bumi berubah secara drastis. Kehendak dao yang menakutkan membombardir tubuh jubah hijau dengan ganas, menembus pertahanan fisiknya dan menghancurkan tubuh fisiknya. Ketika jubah hijau dikirim terbang dengan teknik dao Ye Chen Feng, ikan spiritual menginjak delapan bayangan keras suci dan muncul di belakangnya. Itu meledak dengan kekuatan tanah longsor dan dengan kejam menabrak punggung Green Robe. Itu menghancurkan tulang punggungnya dan mengirimnya terbang menuju Ye Chen Feng. Sudah berakhir, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Melihat jubah hijau telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang ke arahnya sambil memuntahkan darah, tubuh Ye Chen Feng menyala dan langsung bergabung dengan Kaisar Pedang Langit. Dia mengaktifkan semua pola susunan ofensif di Emperor Sky Sword dan menebas ke arah Green Robe. Terima kasih. Cahaya pedang yang sangat cepat melintas di depan mata jubah hijau. Ye Chen Feng menjadi satu dengan senjatanya. Cahaya pedang yang turun langsung membelah tubuh Green Robe menjadi dua bagian. Saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di samping kepala Green Robe, yang berdarah deras. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dan melahap makhluk spiritual jubah hijau. Dia kemudian menghancurkan kepala Green Robe dan membunuhnya. 809. Gemerincing Menyaksikan Ye Chen Feng dan dua lainnya membunuh Green Robe, ekspresi Golden Lion berubah drastis. Dia dengan cepat berbalik dan mencoba melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Dia menginjak pedang dan merobek kekosongan. Dia memblokir jalur Golden Lion dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kemudian, sepuluh Rune of Heaven Dao terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi Might of Heaven yang mengaum. Mereka memutar kekosongan dan membombardir Golden Lion. Segel Dao Singa Mas Menghadapi serangan tanpa ampun Ye Chen Feng dari jalan surgawi, Raja Singa Mas, yang tidak punya tempat untuk lari, dengan cepat membentuk segel. Dua kehendak jalan besar menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi segel kepala singa yang perkasa dan luar biasa, yang dengan ganas membombardir kekuatan jalan surgawi. Kedua niat Dao membombardir bersama dan memicu gelombang tanpa akhir. Kekuatan destruktif yang mengerikan dengan gila-gilaan berdampak pada tubuh mereka. Pelepasan tubuh emas Menahan dampak destruktif yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, Ye Chen Feng segera menggunakan Golden Body Burst. Sejumlah besar cahaya keemasan dipancarkan dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari emas, dan pertahanannya meningkat sebesar 50 persen. Dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan dampak yang merusak. Kemudian, 70 pola pedang Dao menyembur keluar dari tubuhnya dan menembus badai penghancur yang bergulir. Mereka menyerang Golden Lion yang mundur. Teknik Singa Iblis Setelah mengalami teror Ye Chen Feng, Raja Singa Mas menggunakan pilihan terakhirnya. Singa Iblis hitam yang hidup muncul dari tubuhnya. Dengan raungan yang mengguncang gunung dan sungai, dia menerkam ke arah Ye Chen Feng. Tiba-tiba, cahaya yang sangat cepat merobek badai yang merusak dan menghalangi di depan Ye Chen Feng. Membakar garis keturunan keras suci, mata Ling Yu dipenuhi dengan semangat juang yang kuat saat dia meninju. Tinjunya, yang berisi lebih dari 40 juta jin kekuatan, menabrak Singa Iblis, melawan keterampilan Singa Iblis yang ditampilkan oleh Singa Emas. Kemudian, Fu Qingxian muncul di belakang Golden Lion. Tombak panjang di tangannya berputar cepat seperti naga dan menusuk punggung Golden Lion. Terperangkap, punggung Golden Lion tertusuk oleh ujung tombak yang tajam. Ujung tombak berputar berkecepatan tinggi terus menghancurkan pertahanan tubuhnya dan memotong dagingnya, menyebabkan seluruh wajahnya terdistorsi kesakitan. Sama seperti Singa Iblis yang mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mengusir Fu Qingxian dengan pedang surgawi tingkat tertinggi, tangan raksasa yang diresapi dengan kehendak lima elemen, hidup dan mati, dan kehendak langit dan bumi turun dari langit. Dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Itu dengan kejam membekas di tubuh Golden Lion dan langsung menekannya ke tanah dari udara. Tubuhnya yang kuat dimutilasi dengan parah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dari tubuhnya. Vermilion Bird Cauldron, bunuh. Terluka parah, Golden Lion King tidak segan-segan menggunakan teknik Blood Escape untuk kabur. Tetapi pada saat ini, kuali burung Vermilion jatuh dari langit dan dengan kejam menekan tubuhnya yang terluka parah, dengan paksa menekannya. Simpan, selamatkan aku. Ditekan oleh Suzaku Cauldron, Golden Lion yang putus asa berteriak minta tolong, berdoa agar seseorang dapat menyelamatkannya pada saat kritis. Jangan berteriak, kamu akan mati hari ini. Ye Chen Feng meninggalkan bayangan di udara dan muncul di sampingnya. Dia menekan tangan kanannya di atas kepala singa emas dan menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap makhluk rohnya. Kemudian, dia meremukan kepala Golden Lion dan mengakhiri hidupnya. Ye Chen Feng dan dua lainnya bekerja sama untuk membunuh dua kaisar binatang tingkat empat, mengintimidasi para ahli dari klan iblis sejati. Itu juga membuat Gloom Bacar, yang ditekan oleh Swat Puppet dan King of Massacre, merasakan bahaya yang kuat. Paman ketiga Fu, bantu Blood River berurusan dengan Gloom Bacar. Ling Yu, bantu Senior Jiang. Setelah membunuh Green Robe dan Golden Lion, mata tajam Ye Chen Feng menyapu medan perang dan mengirimkan instruksinya. Kemudian, dia menginjak langkah pedang dan berjalan melewati kehampaan, membunuh semua ahli dari klan iblis sejati dan balai asura gelap yang menghalangi jalannya. Dia tiba di samping Bai Feng dan Zheng Bi Yue, yang berada di bawah tekanan berat. Cheng Feng, hati-hati. Kekuatan pertempuran setan darah ini di luar imajinasi. Bai Feng melihat Ye Chen Feng datang ke diagram pedang dan mengingatkannya. Jangan khawatir, Senior. Dia tidak bisa menyakitiku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyulut garis darah Dewa Iblisnya dan berubah menjadi tubuh Dewa Iblis yang menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan blutki merah tua, dan energi menakutkan melonjak seperti gelombang. Seolah-olah Dewa Iblis telah dilahirkan kembali. Rahasia Tubuh Emas Setelah berubah menjadi tubuh Iblis Ilahi, Ye Chen Feng menggunakan rahasia tubuh emas lagi. Permukaan tubuhnya yang seperti baja diselimuti lapisan tebal cahaya kemasan, meningkatkan pertahanannya hingga 50%. Dia langsung bergegas menuju blut demon yang menakutkan. Mati. Blut demon mengeluarkan raungan teredam yang dalam dan buas. Tangan raksasanya, yang dipenuhi dengan cahaya berdarah yang tak berujung, ditampar dengan keras. Itu menghancurkan lapisan udara dan membombardir Ye Chen Feng, yang berada di dekatnya. Hati-hati. Bai Feng dan Zheng Biue tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani. Dia benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan mengerikan dari blut demon. Mereka berdua memperingatkannya. Namun, setelah menggunakan rahasia tubuh emas, tubuh fisik Ye Chen Feng melampaui alat dao kelas menengah biasa. Meskipun blut demon kuat, itu tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal padanya. 60 juta jin kekuatan. Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hingga batasnya. Seperti meteor, dia bertabrakan dengan tangan raksasa blut demon. Sebuah ledakan keras bergema. Dia memblokirnya. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan blut demon. Anak ini benar-benar monster. Mata Bai Feng dan Zheng Biue melebar. Mereka menatap ngeri pada tubuh Ye Chen Feng yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jiwa mereka gemetar. Lansia, aku akan bertanggung jawab atas pertahanan. Kalian berdua bertanggung jawab atas serangan. Cepat bunuh blut demon. Ye Chen Feng berteriak pada wajah kaget Bai Feng dan Zheng Biue. Baiklah. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, Bai Feng dan Zheng Biue mengambil tindakan. Mereka mengendalikan Dao Trashers mereka dan menyerang tubuh blut demon. Karena Ye Chen Feng menahan serangan blut demon, Bai Feng dan Zheng Biue mendorong kekuatan ofensif mereka hingga batasnya. Pedang kuno yang tajam dan teratai penghancur terus-menerus menghancurkan tubuh setan darah, menghancurkan diagram susunan. F.Asterisk Cek, dari mana monster ini berasal? Semakin banyak utusan setan besar dan dua lainnya bertarung, semakin mereka menjadi ketakutan. Semakin mereka bertarung, semakin hati mereka bergetar. Mereka sangat terkejut dengan tubuh pemberani Ye Chen Feng. Meskipun blut demon yang mereka padatkan dengan bantuan Tri Despair Demon Killing Formation sangat menakutkan, jika blut demon terbunuh, mereka akan menderita serangan balik yang parah dan terluka parah. Blut ki, bakar semuanya. Utusan setan besar dan dua lainnya menggigit bibir mereka dan terus membakar ki darah mereka, menyuntikannya ke dalam formasi pembunuh setan Tri Despair untuk memperbaiki tubuh retak setan darah. Namun, di bawah pertahanan tanpa henti Ye Chen Feng, setan darah tidak bisa menyakiti Zheng Biue dan Bai Feng sama sekali. Ini memungkinkan mereka untuk mendorong kekuatan ofensif mereka hingga batasnya, membombardir blut demon dan memaksanya mundur. Frost Black Flag, Frost Falling Sky Saat luka blut demon semakin parah, Zheng Biue mengguncang Frost Black Flag, membentuk udara dingin tak berujung yang membekukan tubuh rusak blut demon. Ini dengan paksa memotong infus blut demon dari ki darah ke dalam formasi pembunuhan iblis Tri Despair. Pada saat berikutnya, Bai Feng, yang berada dalam keadaan hirup pikuk, menggunakan jurus pamungkasnya. Niat Dao dari Yin dan Yang dan niat pedang Dao menyembur keluar dari tubuhnya. Mereka saling melengkapi dan bergabung menjadi tujuh pedang kuno. Pedang kuno penguasa langit. Kekuatan niat Dao mencapai batasnya. Bai Feng mengendalikan tujuh pedang kuno untuk terjalin bersama dan menebas blut demon yang menghancurkan udara dingin. Kekuatan pedang yang mengerikan menyebabkan ruang hampa muncul di ruang angkasa. Seluruh ruang tampaknya tidak mampu menahan pedang ini dan runtuh. Ledakan. Tubuh besar blut demon bergetar. Tubuhnya meledak dari pedang kuno penguasa langit Bai Feng, menghilang ke ruang yang kacau. 810. Off, off, off. Setan darah ditebas oleh Bai Feng. Utusan setan besar, utusan setan darah, dan sesepu berjubah darah semuanya menderita serangan balik dari formasi pembantaian setan tridesper. Meridian mereka rusak parah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kalian tiga potong sampah, mati untukku. Melihat para Al Gojo yang membunuh murid-murid istana Jasper, Zheng Biue yang bermata merah segera melancarkan serangan mematikan ke arah mereka. Dia ingin membunuh mereka dengan tangannya sendiri dan membalas dendam untuk murid-murid istana Jasper yang telah meninggal. Tiga seni pedang pemakaman, pemakaman bumi, pemakaman surga. Zheng Biue menyerang dengan niat membunuh yang melonjak. Utusan setan besar dan utusan setan darah menggunakan artefak dao tingkat rendah masing-masing dan mengeksekusi tiga seni pedang pemakaman yang menakutkan. Mereka merobek langit dan bumi seperti dua semburan kematian, membombardir Zheng Biue. Tetua berjubah darah juga memanggil susunan cakram ofensif saat ini. Itu terjalin dengan sejumlah besar pola dao ofensif dan menyerang. Serangan langit gagak dingin. Menghadapi serangan mematikan yang diluncurkan oleh utusan setan besar dan dua lainnya, Zheng Biue tidak mengelak. Dia menuangkan kekuatan jiwanya dan niat dao ke bendera gagak dingin, memadatkan burung besar yang terbuat dari es dan bentrok dengan serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. The Cold Crow, Burial Heaven, dan Burial Earth bertabrakan dan segera melepaskan kekuatan penghancur yang kuat. Mereka dengan keras saling tolak di udara, memutar kekosongan. Segera setelah itu, sesepu berjubah darah mengendalikan susunan cakram ofensif untuk menyerang. Pola susunan ofensif yang menakutkan secara langsung menghancurkan bendera gagak dingin berkeping-keping. Serangan Zheng Biue dipatahkan, dan Bai Feng mengendalikan enam pedang kuno dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan untuk membelahnya seperti pisau panas menembus mentega. Mereka menjalin ratusan lampu pedang yang sangat tajam dan mencekik ketiganya. Mundur. Setelah menderita serangan balik dari formasi pembantaian Iblis Tri Despair, utusan Iblis Besar yang terluka parah dan dua lainnya tidak berani melanjutkan pertempuran. Mereka menggunakan semua keahlian mereka untuk memblokir serangan dispedang kuno saat mencoba keluar dari Istana Jasper. Langkah Pedang. Ketika ketiganya keluar dari pengepungan, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang untuk mencegat mereka. 70 pola dao pedang terus-menerus ditembakkan, menyegel ruang dan menyerang tubuh mereka. Pergi ke neraka. Melihat Ye Chen Feng mencoba menghentikan mereka, utusan setan besar dan utusan setan darah menekan luka mereka dan menggunakan keterampilan dao mereka yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Kuali Burung Vermilion. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil Vermilion Bird Cauldron dan meludahkan seteguk esensi darah ke dalamnya, membangkitkan jiwa Vermilion Bird dan memblokir serangan ganas keduanya. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar, dan Vermilion Bird Cauldron bertahan selama dua nafas sebelum dikirim terbang oleh serangan kuat yang dilepaskan oleh mereka berdua. Black Killing Rune, hancurkan. Orang tua berjubah merah mengambil keuntungan dari Vermilion Bird Cauldron yang terlempar untuk melancarkan serangan. Garis-garis pola formasi hitam melesat ke arah tubuh Ye Chen Feng seperti ular yang kejam. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan dari Black Kill Arrai Pateren. Sebaliknya, dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Mengandalkan tubuh artefak dao kelas menengahnya, dia memblokir pola Black Kill Arrai dan mendekati sesepuh berjubah darah yang terkejut. Biarkan aku mengirimmu ke neraka dulu. Mata Ye Chen Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Tiga tali iblis-iblis langit keluar dari tubuhnya dan mengikat kaisar binatang tempur level 3, menutup ruang di mana sesepuh berjubah merah bisa menghindar. Setelah itu, tiga niat dao menyatu dimasukkan ke tangan kanannya. Kekuatan 60 juta pound meledak dan meledak ke arah sesepuh berjubah merah yang tidak punya tempat untuk menghindar. Pola susunan pembunuh hitam, pertahankan. Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Ye Chen Feng, sesepuh berjubah merah segera menempatkan pola Black Killing Arrai di depannya untuk memblokir pukulan fatal ini. Retakan. Pukulan Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi menghancurkan pola arrai pembunuh hitam berkeping-keping dan mendarat di dada tetua berjubah merah tanpa penurunan kekuatan. Pada saat berikutnya, tinju Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan niat dao dan kekuatan destruktif meledak. Itu menghancurkan pertahanan tetua berjubah merah dan menembus dadanya. Kamu ingin membunuhku, mati bersamaku. Dengan vitalitasnya yang hancur, sesepuh berjubah merah itu mengungkapkan sisi jahatnya. Dia menyalakan semua kekuatan jiwa di tubuhnya dan melepaskan kekuatan penghancur. Dia melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng, ingin menjatuhkannya bersamanya. Namun, pertahanan fisik Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Penghancuran diri tetua berjubah merah hanya sedikit melukainya dan tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Namun, utusan setan besar dan utusan setan darah mengambil keuntungan dari penghancuran diri sesepuh berjubah merah untuk keluar dari pengepungan dan terbang ke istana Jasper. Utusan setan besar terkuat dan utusan setan darah telah melarikan diri. Jagal hutan, yang serangannya ditekan oleh boneka pedang, raja pembantai, dan Fu Qing Shan, serta utusan iblis hitam dan putih, yang bertarung sengit dengan Kang Sung Chen dan ikan roh, juga melarikan diri ke istana Jasper. Pelarian mereka secara langsung menghancurkan niat pertempuran suku iblis sejati dan para ahli Balai Asura kegelapan, menyebabkan mereka panik. Mereka meninggalkan lawan mereka dan menggunakan semua keterampilan mereka untuk melarikan diri. Kejar dengan seluruh kekuatanmu. Jangan biarkan mereka melarikan diri melalui susunan teleportasi. Melihat ahli dari dua kekuatan besar melarikan diri ke istana Jasper, Zheng Biwe segera menebak bahwa mereka kemungkinan besar akan menggunakan susunan teleportasi kuno di istana Jasper untuk melarikan diri. Dia melambaikan Colt Crow Flag dan mengejar dengan seluruh kekuatannya. Dia bertekad untuk membunuh mereka semua dan membalas kematian murid istana Jasper. Di bawah pengejaran Zheng Biwe, Kang Sung Chen, dan yang lainnya, para ahli dari dua kekuatan besar menderita banyak korban. Para ahli terus-menerus dibunuh oleh Destruction Dao Intent yang mereka hancurkan. Namun, utusan setan besar dan yang lainnya masih melarikan diri ke tanah terlarang istana Jasper, tiba di susunan teleportasi kuno yang tersegel di kedalaman tanah terlarang. Zheng Biwe, Kang Sung Chen, Bai Feng, tunggu saja. Lain kali kita kembali, itu akan menjadi hari kiamatmu. Utusan setan besar yang terluka parah mengertakan gigi dan dengan cepat mengeluarkan tiga batu teleportasi. Dia menyatukan mereka ke dalam susunan teleportasi kuno dan mengaktifkannya, ingin melarikan diri melalui susunan teleportasi. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kang Sung Chen, yang tercepat, meraung. Dia dengan paksa membuang falling star hammer yang ukurannya terus bertambah, dengan kejam menghancurkannya ke dalam susunan teleportasi kuno. Kekuatan yang menakutkan dengan paksa menghancurkan tiga batu teleportasi yang mengaktifkan susunan teleportasi, mengganggu teleportasi. Pada saat berikutnya, Bai Feng, Zheng Biwe, Ye Chen Feng, Raja Pembantaian, dan yang lainnya menyerang. Mereka terus-menerus meledakan teknik dao yang menakutkan, membombardir para ahli yang panik dari dua kekuatan besar dan dengan gila-gilaan memanen hidup mereka. Segera, darah mengalir seperti sungai di luar susunan teleportasi. Bau darah yang melayang di udara hampir terlihat. Itu memuatkan. Dengan teleportasi terputus, utusan setan besar, utusan setan hitam dan putih, dan yang lainnya hanya bisa menguatkan diri dan mencoba membunuh jalan keluar mereka. Namun, semangat juang mereka telah memudar, dan mereka tidak dapat menahan serangan Kang Sung Chen, Zheng Biwe, dan yang lainnya. Cedera mereka terus memburuk. Sama seperti klan iblis sejati dan kuil sen luo berada dalam bahaya dan akan dikepung dan dibunuh oleh para ahli dari keluarga Jiang dan Bai, susunan teleportasi kuno yang terkena palu bintang jatuh tiba-tiba menyala. Sinar cahaya teleportasi yang menyelaukan keluar dari susunan teleportasi kuno, menjadikan ruang yang kacau seterang siang hari. Pada saat berikutnya, dua wanita jangkung yang mengenakan pakaian seni bela diri hitam dan topeng setan perak tiba-tiba keluar dari susunan teleportasi istana Jasper. Mereka adalah kaisar binatang tempur level 6. Aura mereka mengguncang ruang di sekitar mereka. Meskipun kedua wanita itu mengenakan topeng iblis perak, mata Ye Chen Feng membelalak saat melihat wanita tertinggi berbaju hitam dengan tubuh yang sangat panas. Dia merasakan rasa keakraban. Itu dia. Wajah cantik tanpa sadar muncul di benak Ye Chen Feng. Terima kasih telah menonton!